Baik, saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Tony. Berdasarkan praktik formulator, apakah ada pertimbangan pemakaian minimal patokan material substrat ketika menggunakan enzim baik vitase dan protease? Bagaimana cara mengantisipasi pemakaian enzim pada produk yang ingin melalui proses expander? Terima kasih. Ya, buat apa Pak? Buat saya atau? Ya, buat. Tunggu ini di sini. Oke, patokannya adalah bahan baku yang kita pakai. Sebagai contoh, misalkan tadi yang dipertanyakan jika kita menggunakan wit, gitu ya. Tentu kalau kita menggunakan wit, wit mempunyai NSP yang berbeda dengan jagung. Sehingga kita perlu mempertimbangkan penggunaan enzim NSP apa yang harus kita tambahkan jika kita menggunakan formulasi dengan wit. Demikian juga jika kita menggunakan misalkan pakai bungkus sawit atau pakai kopra. Nah, itu juga kita harus mempertimbangkan enzim NSP-nya yang perlu kita gunakan. Ini penting karena beberapa bahan mempunyai karakteristik tersendiri dalam kecernaannya dan dalam viskositasnya. Demikian, Pak. Baik. Tadi yang satu lagi, Pak. Bagaimana cara mengantisipasi pemakaian enzim pada produk yang ingin melalui proses expander? Oke. Untuk expander atau extruder, pertama, kita harus memastikan enzim tersebut memiliki stability yang cukup tinggi. Karena biasanya expander memiliki suhu yang cukup tinggi. Itu pertama. Kedua, kalau kita mau menggunakan enzimnya tidak turun, aktivitasnya mungkin akan lebih baik menggunakan enzim di-recoated. Akhirnya, enzim itu di-recoated setelah proses drying. Demikian dari saya. Oke, baik. So, the next question would be for Mr. Roman. So, that's a question from Mr. Hizkia Jonathan. So, the saving cost from the usage of the enzyme, especially the FMIX-PGX, how much we can have the saving cost, or at least how much percentage we can expect from the usage of the FMIX-PGX product? Yes. Actually, it depends on the species, what you're using, and mainly the cost of raw materials. But what can I tell you? The average, what you can count could be about 10 USD per ton of feed. In some countries, sometimes we can see the minimum is the 7, 8, but quite frequently also could be 15, 17 dollars. But what average, you can consider is about the 10 USD for this situation with the raw material prices what you have on the market. Jadi, dijelaskan oleh Mr. Roman, secara praktik di beberapa negara, itu mereka sangat bervariasi antara 7 sampai 15 USD per metric ton pakan untuk saving-nya. Tapi secara rata-rata, dia jelaskan sekitar 10 USD dengan penggunaan enzim yang baik pada pakan. Begitu untuk pertanyaan dari Pak Hiskia, lalu kami ke pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak atau Ibu Derana. Lebih efisien mana ketika kita menambahkan enzim dibandingkan single asam amino pada pakan? Silakan Pak Teguh. Ya, lebih efisien mana? Menurut saya kita harus pakai dua-duanya. Karena penggunaan enzim ini tidak bisa mencernah bahan pakan sampai maksimal. Tentunya ketidak maksimalan ini membutuhkan asam amino sintetis untuk kita tambahkan. Namun, kita juga tidak bisa hanya memakai asam amino sintetis. Karena asam amino sintetis yang ada di pasaran saat ini juga terbatas. Ada asam amino-asam amino esensial yang dibutuhkan oleh ternak kita dan itu akan lebih maksimal jika kita menggunakan enzim. Jadi jawaban saya adalah kita butuh memakai keduanya. Baik itu enzim maupun asam amino. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.